Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Mikaela Sehat Mikaela apa kabar? Hari ini bertemu dengan Ibu Kita belajar bahasa dan matematika dulu Nanti sore belajar yang IPA sama PPKN Sekarang ini kita pakai tema 7, subtema 2 Tema 7, subtema 2 Mungkin tidak sama dengan bukunya Mikaela Tapi intinya sama aja Subtema 2, tema 7 Mikaela boleh aja juga menanyakan yang tidak dipahami di bukunya Oke, tema 7, tema 2 Ini berjudul Aku Anak Mandiri Aku Anak Mandiri Mikaela bisa baca dengan nyaring? Bisa Oke, silahkan Dekatkan lagi mikrofonnya Oke, aku anggota Pramuka yang mandiri Oke, aku anggota Pramuka yang mandiri Untuk dapat bekerja secara mandiri Aku selalu berusaha bekerja tanpa bantuan orang lain Aku selalu menyiapkan peralatan sendiri Aku menyiapkan dan mengenakan seragam Pramuka sendiri Oke Ibu baca kan anak lah Aku mengenakan kelengkapan seragam Pramuka secara mandiri Seragam Pramuka memiliki banyak kelengkapan Di antaranya baju seragam lengkap dengan celana atau rok Baju dilengkapi dengan tanda-tanda Pramuka Ada juga tutup kepala dan setangan leher Dilengkapi dengan ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu Latihan Pramuka membuatku menjadi mandiri Aku sudah dapat mandiri melakukan kegiatan Aku selalu menyiapkan perlengkapan sekolah secara mandiri Aku mengerjakan tugas dan merapikan kamar secara mandiri Untuk dapat mengerjakan kegiatan secara mandiri Perlu berlatih Latihan akan menyenangkan jika dikerjakan secara bersama-sama Dalam Pramuka aku berlatih mengerjakan tugas secara mandiri bersama teman-teman Nah, Mikaela sudah mandiri lah anak Sudah sedikit Bisa sedikit Pakai baju seragam sendiri lah Pakai baju seragam bila sekolah atau sehari-hari pakai baju sendiri lah Sendiri Pakai sepatu dan kaos kaki Sendiri Oh, sendiri Yang belum sendiri, yang belum dilakukan sendiri apa? Belajar Apa? Belajar Belajar belum Belajar sendiri Yang belum sendiri dilakukan Mikaela apa? Pergi ke sekolah, belum sendiri, diantar kan? Iya Abis itu Pipis kata sendiri, temenin Iya Masak sendirilah Kadang bisa masak Oh, kadang bisa masak, kadang apa-apa Masih di bawah umur Berarti kalau kegiatan sekolah Mikaela melakukan Sendiri Hai, adik Mikaela Pakai sepatu sendiri Pakai kaos kaki sendiri Pakai baju sendiri Pakai jilbab sendiri Pakai bedak sendiri Nah, itu adalah yang namanya Mandiri Mandiri adalah sesuatu pekerjaan Atau kegiatan Yang dilakukan secara Mandiri atau sendiri Oke Nah, disini ada Soal Tentang teks yang dibaca tadi, nak Mikaela dibaca dulu Supaya ingat jawabannya Nanti Ibu tutup materinya ini Baca dulu Mikaela Yang ini Anjir Tentang teks Mengerti Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mau dijawab secara lisan atau Mikaela menulis di buku? Menulis di buku. Oke, ini soalnya tiga soal aja nakai. Mikaela tulis nomor satu, nomor dua, nomor tiga apa jawabannya? Nanti nanti dibacakan. Jika ada kekurangan nanti ibu yang melengkapi nyala. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mampiri adalah... Terima kasih. 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 apa yang dimaksud dengan mandi dengan alat konsol salah satu pengertiannya misalnya apa itu puding? puding adalah kue itu sama sekarang juga jenis-jenis puding ada puding susu, ada puding karamel itu namanya sama iya makanya itu sama kalau kakak ditanyain apa itu mandi dan berikan contohnya nah itu contohnya tuh ini ini foto hey sudah udah kok pakai aku besar bukan bukan buku penanya dipotoh oh aku bunuh memang menunggu apa itu apa yang masih dengan anak mandiri hari itu jangan ya papa nggak apa-apa nak nggak apa-apa nak nggak apa-apa nggak usah dihapus nggak usah dihapus nggak usah dihapus yang penting kakak ngerti bahwa kakak mengerjakan tanpa bantuan orang lain apa kelengkapan seragam pramuka apa yuk ada apa aja kelengkapan seragam pramuka human hu-hum hu-hum hu Kalau tidak paham ditanyakan ke Ibu Naklah. Terima kasih. 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 saja topi topi seragam pramuka yang ditempel-tempel tuh apa yang diseragam pramuka tuh lambang regu iya lambang namanya kemudian yang seperti dasi itu apa namanya kacu iya kacu, warnanya apa nak merah putih merah putih kemudian ada lagi topi pramuka dan fluid iya fluid topi pramukanya ada yang terbuat dari purun, ada yang terbuat dari kain yang seperti bludru nah itu warnanya coklat kemudian apalagi nak yang ditempel pakai pin itu seperti pin gak tahu lambang iya lambang juga lambang pramuka apa gambarnya nak tak tahu kelapa tunas kelapa lambang pramuka tunas kelapa pernah lah lihat di baju pramuka Mikaela pernah nah itu lambang itu lambang pramuka adalah tunas kelapa jadi kalau di pramuka hidup mandiri bisa kita belajar bersama teman-teman kenapa di pramuka bisa menjadikan kita anak mandiri kenapa Mikaela bila kita ikut pramuka kegiatan pramuka kenapa anak-anak itu bisa mandiri warna belajar mandiri iya warna belajar kemudian bergabung dengan teman-teman melakukan kegiatan sosial apalagi yang diadakan perkemahan perkemahan itu masak sendiri masak air masak mie masak telur itu juga dilakukan bersama-sama meskipun dilakukan bersama-sama pernah lah Mikaela pernah lah pernah oh belum pernah nanti kalau sudah kelas 5 kelas 6 mungkin ada nanti oh iya nah piknik itu juga mandiri kan tidak pakai orang tua nyimpan uang sendiri bawa tas sendiri nah itu juga kegiatan-kegiatan anak mandiri kalau di ini kalau di bukunya Mikaela itu tentang matematikanya nak lah ada yang kelilingnya nanti ibu nanti ibu ajarin nah kalau bahasa menurut ibu itu Mikaela cuma belajar membaca kemudian menulisnya diperbaiki pakai jarak kemudian huruf besar diperhatikan huruf kecil juga diperhatikan apabila di akhir kalimat itu biasakan menggunakan tanda titik tanda koma atau tanda tanya yang merupakan kalimat tanya jadi Mikaela biasanya kan Mikaela kalau nulis biasanya kan Mikaela kalau nulis dalam sebaris gini ini ya ini dalam sebaris misalkan disini Mikaela rajin membantu orang tua nah orang tua ini tidak cukup kan kesininya nah lalu kecil-kecil Mikaela nulisnya disini sehingga muat itu sebenarnya kalau dalam aturan menulis itu kita orang tuanya kita tulis tuanya tuanya itu di bawah misalnya orang tua nah gini yang disininya tidak usah di perkecil tulisannya biasanya kan kita belajar kalau Mikaela cukup satu baris ini diperkecil kan ya enggak ya kan nah kalau cukup supaya hurufnya ini sama besarnya dan rapi itu dipotong aja orang strip tua gini gini jangan dipaksakan kalau Mikaela menulisnya cukup nah misalnya Mikaela menulis lagi disini Mikaela pergi ke ke ini tempat ya ber spasibel ke pasar bersama ayah 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 dan ibu jangan dikecil-kecilin disininya tapi ibunya taruh di bawah ibunya taruh di bawah sini nah ibu satu kalimat habis diakhiri dengan tanda titik nah kalau huruf besar nak tandanya gini ya misalkan kita belajar ini nulisnya supaya rapi jadi kalau udah cukup satu baris jangan dikecil-kecil dikecil-kecilkan Mikaela kenapa nah kemudian misalkan kalau nama hari kemudian nama kota nama bulan itu diawali dengan huruf besar misal gini Rini lahir pada bulan jelek ya tulisan ibu kalau di layar Rini lahir pada bulan Mikaela lahir bulan apa anak misalkan bulan Januari nah halo halo yang kalah satu siapa aja kalah satu siapa aja Mika 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 hilang nah mana Mikaela-nya hilang ada di dalam Mikaela-nya namanya Hai Mikaela Hai ya ini ya perhatikan layarnya ini tadi penulisan bulan atau nama orang itu dengan huruf besar ini Rini lahir pada bulan Januari J-nya ini adalah nama bulan di tahun Masehi maka J-nya ini harus huruf besar besar iya jadi kemudian yang gini Mikaela pergi ke pasar yang ininya harus diberi jarak ingat ya ini penulisannya yang benar ini harus diberi jarak disininya karena ini merupakan tempat jadi jika tempat imbuhan ke di itu harus diberi spasi ya Mikaela pergi ke pasar bersama ayah dan ibu Rini lahir pada bulan Januari Januari buku tulis bisa jangan dipaksa dia nulis ke samping sini jangan dipaksa jadi turunkan aja ke baris berikutnya Mikaela Mikaela ada yang ditanyakan gak tentang bahasa Indonesia nanti jam kedua kita matematika ada gak yang ditanyakan gak ada kita istirahat dulu nak 10 menit nanti nyambung ke matematika nanti ibu info ke konten ayah oke kita istirahat dulu ya Assalamualaikum Assalamualaikum setelah ini menghitung ya sedikit lagi nah ini tadi ibu ulang supaya ingat kita menghitung keliling bangun datar kemudian sudah ibu ajarkan yang namanya menebalkan sisi-sisi keliling capek Mikaela sebentar lagi capek ya sebentar lagi ya nah ini menghitung keliling sisi-sisinya dijumlahkan nah ini Mikaela sudah bisa kemudian menentukan keliling bangun datar berikut sesuai nama-nama sisi-sisi yang ada di gambarnya ini ini sudah Mikaela kemudian coba Mikaela buka buku Vian yang selanjutnya di bawah nak di bawahnya ada kan kotak-kotak itu buatlah gambar bangun datar berikut tentukan keliling tentukan tentukan keliling setiap bangun datar yang telah kalian buat ada kan nah nomor A itu disuruhnya menggambar apa segitiga sama sisi nah segitiga sama sisi Mikaela nanti ambil penggarisnya nanti gambar ya penggarisnya gambar ambil boleh lupa nah kita lihat aja ya kita lihat nanti gambar segitiga sama sisi nah gambarnya seperti ini ini ketiganya harus sama panjang kemudian sama sisinya A jernya B ditambah C berarti ini kelilingnya apa nak kelilingnya apa ditambah apa ditambah apa hurufnya A B iya pintar A B ditambah P iya pintar ditambah C A iya sip nah C A oke kalau gambar selanjutnya apa nak yang B disuruhnya apa disuruhnya persegi panjang persegi panjang oke disuruhnya menggambar persegi panjang persegi panjang apa hurufnya hurufnya persegi panjang apa P PQ 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 RS RS oke berarti ini Mikaela dapat kelilingnya apa ditambah apa ditambah apa anak PQ PQ ya ditambah UR iya pintar ditambah RS iya RS ditambah SP iya SP oke paham naklah ada penggaris gak di dekatnya Mikaela kadada oh kadada gambar gak usah pakai penggaris gak apa-apa nakai gambar di kotak buku paket pian tuh digambar biasa aja pakai pensil gak usah pakai penggaris di dalam kotaknya iya di dalam kotaknya iya nanti yang kelilingnya ini menulisnya di bawahnya nak yang ada titik-titiknya itu di buku paket pian di buku paket pian Jangan lupa. 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 Sudah? Belum sedikit lagi. Oke. Jangan lupa. Sudah. Oke. Kita lanjut dua soal lagi ya. Nah. Yang C itu gambar apa anak kulisannya? Yang C itu apa? Yang C. Jajar genjang. Jajar genjang. Jajar genjang. Jajar genjang hurufnya apa? A. Hurufnya. H. A. I. I. J. A. A. Oke. Sekarang tulis nanti di bawahnya keliling. Sama dengan. Sama dengan. Hurufnya apa aja? H. Ya. Ditambah. I. J. Ya. I. J. Ditambah. J. Ya. Ditambah. K. I. Ya. K. 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 Ya. Oke. Paham ya. Nanti kalau selanjutnya pertemuan selanjutnya bisa aja ibu tambahkan misalkan disini angka ya. Disini 2. Disini 2. Disini 5. Disini 5. Kalau dalam bentuk angka berarti H. I nya 5. I. J nya 2. J. K nya 5. K nya 2. Nanti ditambahkan ini berapa. Tambah ini, tambah ini, tambah ini. Berapa Meg? Kalau ditambahkan dalam bentuk angka nih. 5 tambah 2. 5 tambah 2. 7. 7. Tambah 5. 5 nya di tangan, 7 nya di otak. 8. 8, 9, 10, 10, 11, 12. 12. Tambah lagi 2. Tambah lagi 2. 14. 15. Ya, pintar 14. Nah, nanti kalau misalkan gurunya atau Saza, membuat disini ada angka, anak lah. Mikaela sudah tahu apa yang harus ditambahkan dalam menentukan keliling. Keliling itu adalah jumlah semua sisinya. Oke. Last question number D. Trapezium sama kaki RSTU. Oke. Ini yang terakhir ya. Nah, Mikaela nya sudah nantuk nih. Semangat naklah. Nih, kita satu lagi. R, S, T, U. R, S, T, U. Berarti kelilingnya apa pintar? R, S. Oke. R, S ditambah. S, T. S, T ditambah. T, U. T, U ditambah. U, R. U, R. Oke. Nice. Paham, Mikaela? Paham. Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Udah capek ya? Ya, boleh istirahat. Nanti kita lanjutkan sore ya. Tidur dulu nanti habis sholat juhur, habis makan tidur dulu Mikaela lah. Oke. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Mikaela. Dah. Dah. Oke, akhiri aja. Boleh keluar, boleh. Oke. Oke, akhiri aja. Bah. Tidur dulu dah lo